Dua warga Banten akan menghadiri Internasional Festival Film of India di kota Goa, India. Kedua warga Banten tersebut yakni Ade Ubaidil, warga kota Celegon dan Nazla Toib, warga kota Serang, Banten yang merupakan pemain dan kru film uni, film yang diseradarai dan ditulis oleh Camilla Andini. Bahasa lokal Banten yakni Jawa Serang atau lebih dikenal dengan Jaseng kini mendunia lewat film uni. Film drama Indonesia tahun 2021 ini disutradarai dan ditulis oleh Camilla Andini. Film ini merupakan proyek yang disiapkan sejak tahun 2017 dan diproduksi oleh Four Colors Films. Dalam film uni yang mengangkat isu remaja ini secara keseluruhan menggunakan bahasa Jaseng dan Sunda Banten. Bahkan para pemeran lokal pun ikut tergabung dalam film tersebut. Di antaranya Nazla Toib, salah satu pelatih bahasa Jaseng yang juga pemeran nenek uni. Ia akan berangkat menghadiri International Festival Film of India di kota Goa, India pada 20 hingga 28 November bersama pemeran lokal lainnya Ade Ubaidil. Alhamdulillah tentu bangga ya, bangga sebagai warga Banten bahasa Jawa Serang bisa dikenal tidak hanya nasional tapi juga internasional. Bahasa Jaseng sendiri daripada ini kita tetap memelihara ya dari anak-anak kecil kita, kita tetap mengajarkan. Itu adalah bahasa ibu, bahasa patent yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dari bahasa yang bebasannya sampai ke bahasa sehari-hari Jawa Serang. Film uni yang sudah tayang di berbagai negara ini mendapat apresiasi dari pemerintah kota Serang. Bahkan, wakil wali kota Serang Subadri Usuludin memanggil dua warga Banten yang akan berangkat menuju festival film di India untuk memberikan dukungan dan kebanggaannya. Ya, alhamdulillah patut kita bersyukur kalau hari ini pemerintah kota Serang kedatangan insan-insan seni. Ya, dalam hal ini pelaku atau orang yang terlibat di film uni. Perlu diketahui bahwa film uni adalah film yang mengangkat budaya-budaya lokal kita. Dari sisi bahasa, tempat, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, pertama disamping rasa syukur, yang kedua ya atas nama. Nah, baik secara pribadi dan tersebut pemerintah kota Serang, tentu sangat mengapresiasi. Diharapkan dengan telah mendunianya bahasa Jawa Serang melalui film uni ini, setidaknya keberadaan budaya-budaya lokal kita dalam budaya kota Serang makin bisa dikenal, syukur-syukur pendunia. Setidaknya ya bisa go internasional lah. Subadri memberikan seragam batik kota Serang untuk diperkenalkan ke dunia. Dia juga berencana nonton bareng bersama para ASN di lingkungan Pemkot Serang jika film uni sudah tayang di bioskop-bioskop tanah air. Hendi, JPM TV, Kota Serang, Banten. Tak berobat karena keterbatasan biaya. Informasinya, usai jeda. Terima kasih telah menonton!